Halo, koprens. Pada soal ini, kita diminta untuk membuat ponfaktor dan juga bentuk faktorisasi dari masing-masing bilangan. Nah, yang dimaksud adalah faktorisasi prima ya, koprens. Ayo, kita kejangan sama-sama. Pasti mudah. Jadi, faktorisasi prima suatu bilangan itu artinya adalah perkalian beberapa bilangan faktor primanya, koprens. Nah, berarti koprens harus tahu nih, faktor prima itu adalah bilangan prima yang membagi habis bilangan tertentu. Sedangkan bilangan prima, ada yang masih ingat? Ya, adalah bilangan yang hanya habis dibagi tepat dua bilangan, yaitu satu dan dirinya sendiri. Sehingga kita akan buat dulu ya, koprens, ponfaktor dari masing-masing bilangannya, yaitu yang pertama adalah 15. Di sini, 15 akan kita bagi ya, koprens, dengan bilangan prima terkecil yang membagi habis 15. Nah, untuk bilangan prima itu dimulai dari 1, 2, maksudnya adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berarti untuk yang terkecil, kalau 2, jelas tidak membagi habis 15, koprens. Berarti adalah yang 3 ya. Nah, 15, kalau kita bagi 3, kita peroleh hasilnya, yaitu adalah 5. Wah, di sini 5 sudah merupakan bilangan prima, koprens. Berarti untuk ponfaktornya berhenti sampai di sini ya. Dan bisa kita tuliskan faktorisasi prima dari 15, yaitu adalah perkalian dari pembagi-pembagi primanya, yaitu adalah 3 x 5. Wah, koprens, berarti sudah ketemu ya, faktorisasi prima dari 15. Mudah kan caranya? Sekarang tetap fokus ya, kita akan lanjutkan lagi ke soal yang B. Cara yang sama ya, koprens, berarti untuk ponfaktor dari 86, kita akan bagi dengan bilangan prima terkecil yang membagi habis 86. Nah, apakah 86 habis 2 x 2? Ya, jelas habis ya, koprens. Yaitu kita peroleh, 86 x 2 adalah 43. Coba sekarang, koprens, perhatikan. 43 ini merupakan bilangan prima ya, koprens. Karena hanya dapat dibagi tepat oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Tidak ada bilangan lain yang membagi habis 43, koprens. Berarti untuk ponfaktornya berhenti sampai di sini ya, dan bisa kita tuliskan faktorisasi primanya, yaitu adalah 2 x 43. Yeay, kita sudah berhasil menyelesaikan semua soal ini, koprens. Mudah kan caranya? Semoga belajar terus, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!